Halo Steelover, Bunga RPG, kita kembali lagi Saat ini saya akan coba sedikit bahas informasi untuk pemain pemula Dan jangan lupa subscribe-nya, saya doain yang sudah subscribe cepat berangkat ke Mekah bro Oke, satu pembahasan untuk map favorit dari pemain pemula Udah jelas ya, disini Mid Mimir River Kalian tau kan, tengah sungai Mimir ini emang untuk pemain-pemain baru di level 30an Disini benar-benar cepat bro Dan saya kasih lihat juga untuk menghemat pot, para craftman gak usah khawatir Kumpulin aja tuh buru-burung, ditambah 2 sampah lainnya Dengan jumlah yang sama dan kita punya potion Oke, tapi kita akan bahas lain itu juga Saya ingin pengen ngetes gameplay-nya dan drop rate-nya Ya, saya agak sedikit khawatir, jangan-jangan agak susah ya Dan itu bisa bikin kita stres Sebenernya kan kita main game untuk enjoy dan memang menikmati waktu luang kita Nah, makanya saya ingin kasih lihat ke teman-teman yang masih ragu yang mau download Ataupun mau maininnya lagi Untuk nostalgia lah bareng saya Saya akan tunjukkan beberapa map Dan mengingatkan kembali bagi pemain lama yang emang kangen Ini tambang klemen Kebeneran disini ada GM yang baik hati Dia coba ngebuff kita semua yang lagi pada main Sangat ngebantu sekali Karena memang levelingnya sangat cepat ya Otomatis itu Dan ditambang klemen ini Kalau gak punya buff kayaknya kalian jangan coba-coba deh ya Karena momennya galak-galak bro Ini kebeneran ada CS lama Si Bang Asep Jablay akhirnya hijrah Asyik Gue punya partner Dan moga teman-teman yang lain juga pada nyusul bro Ini sebenernya kalau saya rasain Dari level 1 sampai level 50 Lumayan juga dropnya gak terlalu pahit Dan pola sistemnya juga agak-agak semi Sil BOD Dasarnya doang tapi ya Tapi nantipun sejalannya dengan waktu Saya yakin ini pasti akan terus di update bro Tenang aja Yang jelas ramein dulu lah Bareng-bareng yuk Ini saya pengen ke si sekoloh ya Sebenernya Si sekoloh itu dropnya itu kan Apa namanya Manualnya untuk burning tail Kenapa saya harus cari manualnya Karena untuk di level ngelawan si Miao Yang drop burning tailnya langsung Ini belum kuat bro Ini minimal saya level disana harus level 70 ya Oke Ini lumayan nih kenceng nih Ketambahin buff akurasi 400 bro Dan kalian yang baru main gak usah khawatir Jamnya baik-baik kalian tinggal whisper aja Kalau kebeneran lagi keliling dia Kalian minta buff aja ke si Cici price-nya ya Dan untuk informasi lainnya Kalian pasti akan dapatkan Untuk update terbaru Mungkin yang udah join discord pasti udah tau ya Oke Ini si mata satu sebenernya sakit Kalau gak pake buff ini minusnya 300 bro Saya bisa mati ini dikeroyok dua orang aja Dua mata aja Oke Ini Si Scorpio kecil ini Ada juga drop sih sebenernya Scorpio tail ya Scorpion tail Dia levelnya lebih tinggi Tapi powernya memang lebih bagus Burning tail Burning tail levelnya juga Lebih rendah malahan sekitar level 46 kalau gak salah Oke Saya coba sebentar jalan-jalan disini Ini ada juga dropan Oh iya Ini dropan sampahnya juga Bisa bikin pot bro disini bro Saya udah coba juga Jadi kalau ada yang hunting Ya gak diambilin sampahnya Kalian pungutin aja Lumayan Karena yang paling susah ini Mainin cat craftman Itu adalah Pot Kita akan bermasalah dengan pot bro Oke Kita Lompat ke crosslag Di map Favorit yang ketiga Disini lihat Kalian Dropan saya ini Sampai dapet katalis juga Nah ini ice crystal Sebenernya di miau ya Di daratan basis Cuman daratan basis tuh Saya gak rekomendasi ya Untuk level-levelan Masih di bawah 70 Karena disana gak ada Untuk jajan pot bro Masa harus bulat-bulat ke kota ya Walaupun ini bisa pakai WAP langsung loh Yang diketik seperti Sama BOD ya Oke Ya saya kasih lihat lah Sampahnya Disini juga Lumayan Untuk bikin pot sih ya Ini max trade pot Potion juga Dia ada yang Pakai sampahnya Dua Ada juga item yang cukup Satu Untuk Sampah Tambahannya Oke kita coba dulu ini Nah ini untuk Pot gede ya Untuk pot gede ini Lumayan juga lah Untuk Ngehemat Cegel Nah kalau ini dari Si Steve horse Ya kita kasih Satu aja Nah kayaknya Lebih efektifan ini bro Dia cuma cukup Cukup untuk satu ya Untuk max trade potion Saya coba ingetin lagi Mungkin untuk teman-teman Yang lain udah Udah pasti tau lah Itu Dan kita coba Keliling juga Untuk nyari dropan Waduh ini tiga bro Enggak ada Boros berarti Nah ini Ini sisa eyeball Eyeball kalian kumpulin ya Kalau masih levelnya 46 kebawah Kalian kumpulin Karena di level 46 ini Si eyeball Kalian tuker di High Central Missy Jadi untuk naikin reputasi juga Biar kalian bisa pakai pet ya Ini kebeneran pet saya kacang Jangan sampai jadi kacang abadi ya Karena saya kasih makannya Makanan murah semua Ini dari awal Sampai level sekarang ini Masih Plus 7 atau plus 8 Ini sebenernya sakit nih Saya bab saya udah habis Ini gak lama juga Kalau pas ada bab Nah kebeneran Ada yang parming Ini saya mau minta deh Itunya Sampahnya dia gak ambilin Lumayan ada misi ya Dari si Miao Itu loh Misinya Buat nambah-nambah reputasi Peri seduction loh Itu harus dikumpulin 30 biji Ini dropannya Apa aja ya Semoga disini kita Dapet buku Karena untuk Ngambil skill Kita itu Tetap harus ke perkumpulan Masing-masing job ya Di setiap kotanya Beda-beda Ya kalau craftman kan Base nya Di jahit Oke Wah lumayan nih Dijual juga ke NPC Lumayan Dapat satu slot aja Lumayan 100 ribu Dapat Peri seduction Mahal juga loh Kalau dijual NPC Carinya tapi Nah Crush Crush tuh level 70 Bro Iya Ini untuk Apa namanya Skill Ini ya Skill stun ya Waduh Eh bukan skill stun Itu naikin critical Oh iya Bener naikin critical Aduh penting banget Itu Wajib Harus diambil Di level 70 Bro Oh iya Sorry ya Saya cuma bahas Yang craftman Yang saya main Jadi ini contohnya aja Untuk skill dasar Mungkin Gak jauh beda Hanya levelnya aja Tapi itu ada beberapa Tahapan untuk skill dasar Nah ini Skill dasarnya Itu di setiap perkumpulan Pasti ada Informasinya Tapi kalau pengen Lebih lengkapnya Kalian cek Silwikia.com ya Itu Gak jauh beda kok Bener-bener ini mirip Dan semua Informasi yang Dituangkan disitu Kalian Bisa lebih mudah Untuk Apa Untuk Mencari informasi Mengenai gameplay Tapi overall Saya coba Dari mulai level 1 Sampai level 64 Ini Emang Beda ya Jadi Gak mirip Skill Indo Zaman Lito Emang terkenal Pahit ya Saya pernah cari dropan Barang Bird egg aja Sampai 3 hari Di tempat yang sama Moga ini Kedepannya Lebih bagus Dan punya potensi Dan saya Gak mikirin Apa-apa Yang jelas Saya enjoy Untuk memainkannya Moga teman-teman Juga bisa Apa Bisa merasakan Sendiri Yang jelas Kalau memang Miskin Dan baru Pertama main Kalian coba Join discord Ya Disitu sering ada Informasi Mengenai Event GM Nah Yang males main Cepetan join Karena ada Bagi-bagi cegel Bro Oke Tapi jangan lupa Sebelumnya Saya ingetin Untuk Subscribe My channel Di online Indro RPG Kedepannya Saya buat lagi Konten Untuk Informasi Yang lain Thanks for Alpire Has support Created this video God Still bless You Goodbye